Banker Banker adalah sejenis bangunan pertahanan militer. Banker biasanya dibangun di bawah tanah. Banyak banker dibangun pada Perang Dunia I dan II. Dalam masa Perang Dingin, banker-banker besar dibangun untuk mengantisipasi kemungkinan perang nuklir. Banker yang ada di daerah saya ini berlokasi di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Menurut informasi dari warga setempat, banker ini merupakan tempat perlindungan dari penjajah Jepang. Namun, informasi dari warga setempat sangat minim mengenai banker tersebut. Hal ini dikarenakan banker tersebut sudah sangat lama dan warga-warga setempat sudah lupa mengenai cerita dari banker tersebut karena hanya diceritakan melalui mulut ke mulut. Karena penasaran, saya sempat mencoba untuk masuk ke dalam banker tersebut. Di pintu depan, saya melihat ada beberapa anak tangga yang mengarah turun ke bawah. Tapi, saya memutuskan untuk kembali keluar karena kondisi dalam banker itu cukup beresiko apabila saya terus masuk ke dalam. Saya melihat di dalam banker tersebut banyak dedaunan kering dan tanah yang cukup lembab. Kondisi seperti ini bisa saja dihuni oleh hewan-hewan berbahaya seperti ular. Jadi, untuk keselamatan, saya memilih untuk mengamati banker tersebut dari luar saja. Banker ini memiliki tembok yang masih belum diketahui terbuat dari apa oleh warga setempat. Namun, banker tersebut masih sangat koko hingga sekarang. Bagian yang dapat dilihat dari luar banker ini hanyalah bagian depannya saja. Karena bagian-bagian lainnya sudah tertutup oleh tanah. Bahkan, sudah banyak tumbuhan yang hidup di atasnya. Jika dilihat dari bentuknya, banker ini berbentuk seperti huruf set. Ukuran dinding banker ini dibuat tebal dengan fungsi meredam atau tahan terhadap dedakan. Salah satu warga mengatakan bahwa dia pernah diceritakan kalau pada masa penjajahan, tentara Jepang akan berlarian masuk ke dalam banker setiap ada pesawat yang lewat. Kebanyakan warga tidak mengetahui apa-apa mengenai banker ini. Mereka hanya tahu kalau banker ini bekas tentara Jepang. Banker ini hanya digunakan pada saat masa peperangan. Setelah merdeka, banker tersebut sudah ditinggalkan dan tidak lagi dipergunakan. Hal ini membuat banker tersebut sangat kotor dan sangat berbahaya apabila ada anak-anak yang menjadikannya tempat bermain. Padahal, tempat ini memiliki nilai edukatif karena merupakan salah satu bukti peristiwa penjajahan di masa lampau. Bukti-bukti sejarah seperti inilah yang dapat memperkuat jiwa nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Jadi, ada baiknya jika tempat-tempat seperti ini dijaga dan tidak dibiarkan terlantar agar bisa menjadi sarana belajar bagi generasi-generasi selanjutnya. Banyak sekali peninggalan bersejarah di Indonesia yang keberadaannya harus dilestarikan. Manfaat peninggalan bersejarah antara lain, menambah kekayaan dan hasana budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati saman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan, dan dapat memperkokoh rasa persatuan. Pelestarian peninggalan bersejarah adalah cara penting bagi manusia untuk menyampaikan pemahaman tentang masa lalu kepada generasi mendatang. Situs-situs semacam ini sering berfungsi sebagai bagian penting dalam industri perwisata suatu negara, sehingga menarik minat wisatawan baik lokal maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, saya berharap semoga bangker ini dapat dikelola oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, agar dapat menjaga kelestariannya dan berguna bagi generasi selanjutnya. Sekian video singkat saya mengenai situs sejarah yang ada di daerah saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.